Presiden Joko Widodo mengundang perwakilan ulama dari Pulau Sulawesi untuk berdialog di Istana Merdeka, Jakarta pada selasa sore. Presiden juga berharap dengan adanya diskusi positif ini, para ulama mampu menyampaikan pesan pemerintah ke masyarakat terkait penerbitan Perpu Ormas untuk menjaga kesatuan NKRI. Ada 40 ulama dari berbagai unsur di Pulau Sulawesi yang datang ke Istana Merdeka. Sebelum pertemuan dilakukan secara tertutup, Presiden mengatakan akan membahas situasi politik, sosial, dan ekonomi bersama para ulama. Dan pada kesempatan yang baik ini, mungkin nanti kami ingin menyampaikan beberapa hal, baik yang berkaitan dengan pengsaan, dengan kenegaraan, yang berkaitan dengan ekonomi, Hal-hal yang berkaitan dengan politik dan politik luar negeri, saya kira ini akan kami sampaikan secara bela-belaan, tapi sementara kami cukup bahan terlebih dahulu. Ditemui usai pertemuan, para ulama menyampaikan salah satu hal krusial yang dibahas dalam pertemuan adalah Perpu Ormas yang baru diterbitkan oleh pemerintah. Ya sebenarnya dia hanya menanyakan kepada kita bagaimana pendangan ada tentang Perpu, yang kami, Perpu nomor dua ini, yang kami, tentang Ormas ini. Kami tentunya ada di antara kami yang memberikan konfirmasi ulan bahwa memang ini butuh penjelasan kepada masyarakat, butuh penjelasan kepada umat supaya jangan ada yang menyesal pahami. Sebab kemungkinan mereka ada yang protes, ada gejolak karena gara-gara mereka tidak paham tentang perkara itu. Para ulama menyampaikan terjadi diskusi yang positif dengan Presiden terkait Perpu Ormas. Presiden meminta agar para ulama menyampaikan pesan pemerintah ke masyarakat bahwa penerbitan Perpu Ormas ini dalam rangka menjaga kesatuan Republik Indonesia.